Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita bahas tutorial penting pada kesempatan kali ini Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang Terima kasih atas dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman Kayaknya dengan penanganan kasus kucing yang keracunan Dari pemirsa, kemarin saya Kucing saya keracunan, ini kucingnya Nah, yang sekarang sudah sembuh Nah, kucing saya ini Satu hari yang lalu itu keracunan Malamnya mutah-mutah Karena makan tikus Makan tikusnya itu Tidak cuma dia yang keracunan Dia juga sudah membuat anaknya Anaknya Namanya Moni itu Mati karena keracunan Ini sehingga tinggal Anaknya tinggal ada Ini dua yang ada di rumah Nah, ini juga bekas Kalau dia habis mutah-mutah ini Sekarang kamu tahu sudah sehat Ini, dia sudah membersihkan bekas Apa Mutahannya itu Sekarang ini sampai sini nih Nah, ini Nah, ini Dia mutah-mutah Sekarang sudah mulai mau makan lagi Hampir dua hari ini Dia cuma Habis mutah-mutah Karena keracunan dan sebagainya itu Dia Ini Diam saat-saat sekarang Sudah mulai keluar Untuk Ini Berjemur Nah, penanganannya Pengalaman saya adalah Mengasihkan ketika dia masih Belum terlalu parah Dia cuma diem saja Karena habis Makan tikus Kena racun itu Diem saja Kemudian Apa? Mulutnya yang mengeluarkan busa Kemudian dikasih Susu Kental manis Nah, susu kental manis itu Kemarin Pengalaman saya Untuk membuat Dia mau makan Itu Susah Pak Sampai saya harus Marah-marah Marah-marah Kemudian Saya paksa Tapi mungkin Cuma Makan sedikit Dia cuma makan sedikit Karena tiap dikasih Kemudian Muntah Di Apa? Di Dikeluarin lagi Dikeluarin lagi Dan sebagainya Tapi Setelah saat tunggu Besok paginya Ternyata Masih hidup Dan saya lihat Bekas Bekasnya dia Berdiam diri itu Oh Muntahnya banyak sekali Sekarang sudah mulai Aktifitas lagi Ini Kucing saya Namanya Moni Hei Mona Yang Moni Yang meninggal Anaknya kemarin Bisa lihat itu Ini adalah proses Saya ketika Ngasih Obat Ketika dia Sedalam keracunan Semoga bermanfaat Bahan-bahan Yang perlu Disiapkan Untuk Menangani Kucing keracunan Pertama Sesuai dengan Pengalaman saya Adalah Pertama Siapkan Gelas Atau Wadah Untuk menaruh Susunya Kedua Kemudian Sendok Tah Sendok yang kecil Sendok tah Atau Suntikan Makanan Yang kita pakai Nanti Untuk Menyuapkinnya Ketiga Beli Satu saset Susu kental Manis yang Warna putih Jadi Susu kental Manis yang Warna putih Atau Dua saset Kalau kemarin Saya beli Dua saset Bilih Satu saset Susu kental Manis yang Warna putih Tidak yang Warna coklat Warna puluh gram Dan sebagainya Kemudian Langkah-langkahnya Langkah-langkahnya Untuk Mengobatinya Pertama Terus Siapkan Gelas Atau Wadahnya Itu Jadi Kita siapkan Gelas Wadahnya Berikutnya Tuangkan Susu Benderanya Kedalam Gelas Tanpa Campuran Apapun Jadi Pastikan Susu Warna putihnya Tadi itu Dituangkan Dalam gelas Tanpa Campuran Apapun Nah Selanjutnya Lalu Minumkan Dengan Sendok Atau Suntikan Pastikan Susunya Masuk Kedalam Mulutnya Masuk Dan dia Minum Walaupun Dengan Dipaksa Pastikan Itu Dipaksa Jadi Kalau dia Berontak-rontak Sampai Menyakar Dan sebagainya Pastikan Tetap Dikasihkan Jadi Minimal Dia Merasakan Di dalam Tubuhnya Itu Ada Bahan Yang bisa Meneteralisir Racunnya Itu Nah Berikut adalah Video-video Waktu saya Memberikan Susunya Atau Obatnya Ini Sudah Sudah dikasih makan Terus Necralkan Minum banyak gitu katanya itu YouTube ya harus pakai sedotan eko selamat menikmati